Kita ke informasi lainnya pemirsa, sedikitnya 48 ribu tiket kereta api pada masa libur natal dan tahun baru untuk keberangkatan dari wilayah Daop 8 Surabaya telah terjual. Jumlah ini akan terus bertambah karena pemesanan tiket bisa dilakukan 45 hari sebelum tanggal keberangkatan. Sementara setiap harinya Daop 8 Surabaya menyediakan 26 ribu tiket dengan 46 perjalanan kereta jarak jauh reguler. Setelah pemesanan tiket kereta untuk masa libur natal bisa dipesan hamil 45 tanggal keberangkatan, jumlah tiket yang terpesan terus meningkat. Hingga saat ini sedikitnya ada 48.690 tiket kereta untuk keberangkatan selama masa libur natal DPT KAI Daop 8 Surabaya telah terjual. Tiket yang telah terjual ini untuk keberangkatan mulai tanggal 19 Desember hingga 5 Januari 2025 atau selama masa anggota libur natal dan tahun baru. Sementara untuk tiket kedatangan penumpang di wilayah Daop 8 Surabaya selama masa libur natal yang terjual sebanyak 47.929 tiket. Menurut manajer humas PT KAI Daop 8 Surabaya, Lukman Arif, selama masa libur natal setiap harinya disediakan 26.789 tiket keberangkatan. Hingga saat ini Daop 8 Surabaya masih mengoperasikan 46 kereta api jarak jauh reguler, namun kereta tambahan akan diperasikan jika antusias penumpang meningkat. Sebanyak lebih dari 48.000 tiket kereta api jarak jauh keberangkatan dari Daop 8 Surabaya telah terpesan oleh masyarakat pada masa libur natal dan tahun baru 2025. Tiket yang telah terjual tersebut untuk keberangkatan di masa tanggal 19 Desember sama dengan 5 Januari 2025. Jumlah tiket kereta untuk keberangkatan selama masa angkutan libur natal ini akan terus bertambah karena pemesanan tiket bisa dilakukan secara online. PT KAI Daop 8 Surabaya mengingatkan penumpang untuk memperhatikan tanggal, kereta, dan tujuan sebelum memesan tiket. Dari Surabaya, Jawa Timur, Krisna Fajar, Garuda TV. Terima kasih.